Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyclopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyclopedia Al-Fatih Orang yang berpikiran maju dan produktif akan paham bahwa kecanduan bermain game itu akan memusnahkan waktu mereka Semua orang sudah tahu bahwa bermain game adalah suatu hal yang tidak baik Orang tua tidak suka apabila anaknya kecanduan main game Para guru dan pendidik pun selalu memperingatkan generasi muda akan kecanduan game Berikut beberapa efek negatif kecanduan game Misalnya, lama-kelamaan akan menyebabkan kecanduan sehingga akan melalaikan dari tugas dan kewajibannya Melakukan hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat Menghabiskan waktu di depan permainan game Menjadi tertutup dan terbatas komunikasi dengan dunia nyata karena terlalu fokus dengan game Ada beberapa mutorot game pada umumnya Semisal memperlihatkan aurat, lagu dan musik, serta ungkapan dan kalimat yang dilarang syariat Atau hal-hal yang memperlihatkan sesuatu yang tak syabuh atau menyerupai orang kafir dan fasik Kecanduan game itu benar-benar melakukan hal yang sia-sia Kita dianjurkan agar mengisi waktu kita dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat Apabila tidak, maka kita pasti akan mengisi waktu kita dengan hal-hal yang sia-sia atau bahkan hal yang negatif Ibnu Qoyim Al-Jawziyah Rahimahullah menyebutkan sebuah kaidah emas Jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil Al-Jawabul Qafi, halaman 156 Termasuk kebaikan bagi seorang muslim adalah Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya, baik dunia maupun akhirat Sedangkan bermain game, umumnya tidak bermanfaat Rasulullah SAW bersabda Di antara tanda kebaikan dalam Islam seseorang adalah Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya Hadis Rewat Ahmad dan Tirmizi Kecanduan game berarti tidak menghargai waktu yang sangat berharga Allah Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran dengan menggunakan waktu beberapa kali dan beberapa surat Al-Quran Misalnya Demi masa Demi waktu duha Demi waktu malam Dan lain-lainnya Hal ini menunjukkan bahwa waktu ini sangat penting Dan kita harus menyadari betul ini Sedangkan manusia secara umum lalai akan hal ini Perhatikan hadis berikut Nabi SAW bersabda Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu Yaitu nikmat sehat dan waktu senggang Hadis Rewat Bukhori nomor 6412 Pepatah Arab yang menggambarkan pentingnya waktu Waktu adalah nafas yang tidak mungkin akan kembali Orang sukses dunia akhirat akan sangat menyesal jika waktunya terbuang percuma tanpa manfaat dan faidah Ibn Masud Rodi Allahu Anhu berkata Tiada yang pernah ku sesali selain keadaan ketika matahari tenggelam Ajalku berkurang namun amalanku tidak bertambah Lihat Miftahul Afkar Mereka juga pelit dengan waktu mereka Hasan Al-Basri Rohimahullah berkata Aku menjumpai beberapa kaum Salah satu dari mereka lebih pelit terhadap umurnya atau waktunya Daripada dirham atau harta mereka Al-Umruwa Soib nomor 85 Hendaknya kita mengisi waktu kita dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat Tugas kita sangat banyak Sedangkan waktu ini sangat sedikit Tidak layak bagi seorang muslim Menghabiskan waktu yang sangat berharga dengan main game yang tidak bermanfaat Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!